Ya oke guys, Assalamualaikum balik lagi dengan Jaki hari ini 30 Mei pukul 18.27 IHSG sempat turun ke Rp6.000 guys, cuman balik lagi ya Gue liat BRI tadi udah mulai naik, BMRI sempat hijau gitu Brand turun ke Rp9.100 mungkin yang di dalamnya lagi pada pengen keluar Karena dia juga bagi dividen seuprit brand Dan karena brand market cap terbesar di IHSG, maka itu sangat mempengaruhi IHSG Nah, IHSG juga turun gak dipengaruhi itu doang sih ya Dolar juga makin naik dan sebagainya dan sebagainya Nah sekarang kita mau bahas Indosat, bukan bahas brand guys Indosat, kalau gue melihatnya, sebelum tahun 2020 itu bisnisnya gak menarik Bahkan di tahun 2018, Indosat itu mengalami kerugian Rp2.4 triliun Di tahun 2019 dia untung guys, dengan gross profit margin 16% Cuman, ini dipengaruhi karena keuntungan bersih dan jual sewa balik menara Jadi Indosat ini banyak melakukan penjualan menara, penjualan aset Terutama dalam kurun waktu 2019-2021 Nah, sepertinya memang Indosat ini pada, karena menyadari bahwa bisnisnya ada yang perlu diperbaiki Maka dia melakukan berbagai macam aksi korporasi Aksi korporasinya macam-macam Ya, contohnya ya guys ya Kayak dia, dia melakukan hal yang bukan di, seperti rutin negas lah Kayak misalkan dia jual menara, itu gak terjadi cuma di tahun 2019 Dia juga terjadi di tahun 2021 Makanya dia sempat membagikan dividen gede kan Yang EPSnya tiba-tiba gede gitu ya Di tahun 2021 Dia EPSnya gede dan akhirnya membagikan dividennya itu di angka 1000 Akhirnya sempat tuh ada pandangan bahwa Wah Indosat dividen pay alterationnya besar Padahal itu belum tentu akan terjadi di tahun-tahun setelahnya Dan keuntungan yang besar hasil menjual asetnya itu pun Belum tentu akan terjadi di tahun-tahun dan kuartal-kuartal setelahnya Nah, kemudian dia juga ada merger dengan TRI Yang akhirnya sekarang jadi Indosat, Uridu, Hutchison Dalam kurun waktu ini nih guys nih Ya, dari tahun 2009-2022 Sepertinya gue melihatnya Indosat ini memperbaiki Kebijakan memperbaiki bisnis Baru dimulai tahun 2022 Ya, sudah ada hasilnya Tahun 2023 pun sudah ada hasilnya Hasil dari mergernya itu Bisa menggait di kalangan-kalangan menengah ya Orang yang kita lihat dari sisi salah satunya dari sisi seluler Kalau misalkan pendapatan seluler Orang-orang yang memiliki kartu Telkomsel itu kan Orang-orang yang ya bisa dikatakan kalangan menengah atas Yang menengah bawah apa ya? Pasarnya Indosat, pasarnya TRI Pasarnya TRI itu bahkan ada yang kartunya bisa hidup Selama satu tahun itu Hanya bayar berapa gitu kan Pasarnya XL Nah, makanya di tahun ini 2019 sampai tahun 2022 Gue melihatnya itu perbaikan Dari perusahaan Dari perusahaan Indosat sendiri Kemudian dia sewa lagi Itu bisa juga mengurangi Beban-bebannya guys Kemudian hutang-hutangnya juga Yang tadinya besar secara dare ya guys ya Secara dare besar Lama-lama turun Jadi ada banyak yang diperbaiki sisi-sisi Indosat itu Nah, sekarang prospeknya bagaimana? Kan sekarang lagi ramai Starlink Starlink ini sampai sekarang Gue masih belum bisa berkomentar banyak Karena belum terkonfirmasi dalam angka Betul kalau misalkan di pelosok-pelosok Itu nanti akan bisa Bisa diambil gitu Pasarnya oleh Starlink ya Tapi kalau di wilayah perkotaan Gue belum mendapatkan angkanya Sehingga Ya belum terkonfirmasi gitu loh Di kuartal 2024 Yang kita lihat sekarang kan Banyak berita-berita menyeramkan aja Akhirnya ya memang harga-harga saham Kompetitor ya Dari Starlink ya Kayak Telkom Itu turun Seperti itu Nah, belum ada konfirmasi dalam angka Tapi, kalau kita lihat di kuartal 1 2024 Indosat kinerjanya meningkat Setelah pembenahan tadi Kinerjanya meningkat Hasilnya sudah kelihatan Permasalahannya cuma satu Sahamnya terlalu mahal Kalau kita lihat dari price to book value-nya sudah mahal Kalau kita lihat dari pair-nya juga sudah cukup mahal Berada di angka 15 kali Bahkan Kalau kita lihat dari dividennya ya Dari dividennya Dividen yield yang dibagikan Karena dia membagikan 268 Dia cuma mendapatkan 2,6% Jadi, kalau gue lihat Dalam beberapa waktu ke depan Indosat ini berpotensi untuk turun dulu Harga sahamnya menyesuaikan dahulu Kecuali memang nanti di kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 Atau laba dalam 1 tahun 2024 Oke, meningkat drastis Ya, sahamnya bisa lanjut naik Tapi, kalau masuk di seharga sekarang Indosat itu memang cukup mahal Kalau dibandingkan dengan saham-saham lain ya guys ya Dibandingkan saham-saham lain yang masih bisa memberikan Dividen yang menarik Di saat-saat begini kan kita juga perlu mencari saham-saham yang berdividen oke kan Banyak yang turun gitu Dan kalau kita lihat perbankan-perbankan juga pada turun Nah, saat ini Gue melihatnya Indosat masih akan Berpotensi untuk turun dahulu Karena memang harga sahamnya valuasinya mahal Tapi untuk prospek Kemudian untuk Dalam beberapa waktu ke depan Indosat ini Sudah settle Dengan berbagai Pengorupanan yang dilakukan di sini nih Di kurun waktu ini Indosat ini sudah settle Ya udah, tinggal nanti dia membagikan Dividend pay ultrasio 40% Kemudian nanti labanya ada yang ditahan Kemudian nanti ekuitasnya bertumbuh lagi Gitu Seperti itu guys Nanti dia bisa ekspansi lagi Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat Dan semoga Lu sehat selalu Sehingga kita bisa bertemu kembali Di video-video selanjutnya Ini bukan ajakan jual beli Gue akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh